Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dengan bahasa yang mudah dipahami. Karena saya bukan lulusan S1 sampai S3, tapi cuman setingkat SMU atau SMA. Maka bahasa saya pasti mudah dimengerti. Buat anda, anda semua, apalagi kalau anda lulusan S1, S2, atau S3. Pasti sangat mudah dipahami. Topik kita kali ini adalah firman Allah jadi manusia. Salah satu topik yang sering disalah mengerti oleh muslim sekaligus menjawab Ustadz Firanda Andirja. Yang menurut dia sebagai pertanyaan yang membuat Kristen bingung. Mari kita saksikan bersama-sama tuduhan atau klaim sepihak si Ustadz yang mengatakan bahwa pertanyaan yang membuat Kristen bingung. Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib. Waktu disalib, dia berkata, Saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua. Saya punya teman-teman orang-orang Nasara. Saya bilang, lihat. Dalam Injilmu disebutkan, Yesus berkata, Wahai Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan Bapak. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata, Yesus adalah Bapak, Bapak adalah Yesus. Kalau dia adalah Bapak, Bapak adalah dia, ngapain dia ngomong? Faham? Dia ngomong sama kan? Ya Bapak, Bapak, kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Faham betul? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini, Allah ya Yesus, Yesus adalah Allah. Kalau begitu, Yesus lagi ngomong sama siapa? Dia bingungi waktu itu. Kalau bilang Yesus adalah Allah, Allah ya sekolah, Yesus lagi ngomong sama siapa waktu dia berkata, Ya Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Baik. Intinya akhirnya Yesus meninggal. Isa meninggal, ala Isa. Menurvesi mereka. Waktu meninggal, setelah itu dikuburkan dalam kuburan. Setelah itu beberapa hari, dia bangkit. Yang dikenal dengan hari Paskah, kalau tidak salah. Saya juga agak lupa. Tapi intinya dia, hari kebangkitan Isa, al-Masih. Mati, kemudian dia bangkit. Dia bangkit, ya. Nah ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam. Terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipin masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Waktu. Karena mereka meyakini Allah adalah Isa, Isa adalah siapa? Allah. Satu di antara yang tiga. Orang Nasrani tentang Isa ada tiga pendapat. Yang pertama, Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Isa adalah Allah. Yang ketiga, Isa satu dari yang tiga. Pertanyaannya. Waktu Nabi Isa meninggal dunia. Apakah Tuhan Bapak juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Mereka bingung. Kalau mereka bilang Tuhan Bapak tidak meninggal, berarti Tuhan Bapak lain dengan Tuhan anak. Berarti Isa bukan Allah? Allah. Kalau Isa bukan Allah selesai, berarti Isa bukan Tuhan. Firman Allah jadi manusia. Siapakah Yesus firman yang menjadi manusia? Mungkin di Islam, hanya orang seperti Sia Siti Jenar dan Insinyur Soekarno yang paham. Sia Siti Jenar berkata, Kenapa Allah menggunakan kata kita dalam menciptakan? Kepada siapa Allah berkata dengan menggunakan kata kita? Allah mengajak siapa? Anda semua pasti mengenal proklamator kita, Soekarno. Ia sering mengutip kalimat, In the beginning was the war, and the world was with God, and the world was God. Ya, inilah Yohanes 1 ayat 1 yang dikutip Bung Karno. Ia begitu paham dan mengerti maksud firman Allah menjadi manusia dalam Kristen. Kedua-duanya muslim, Soekarno dan Sia Siti Jenar. Mereka paham ilmu kalam Allah mereka di atas siapapun muslim di dunia ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 Siapakah firman Allah dalam diri Allah? Dalam Quran Al-Imran ayat 45 dikatakan bahwa Isya adalah kalimatullah atau firman Allah. Pertanyaan yang sulit dijawab muslim adalah firman Allah diciptakan atau tidak. Tapi itu bukan topik kita, itu biarkan muslim kesulitan sendiri atau urusan muslim saja. Kita akan ke firman Allah. Firman Allah adalah ucapan Allah, hikmat Allah, pengetahuan Allah, kekuatan Allah, dan pikiran Allah. Di dalam diri Allah, firman Allah, pikiran Allah itu melekat dan diam di dalam diri Allah. Misalnya Anda sebagai manusia, kalau Anda menuangkan menulis pikiran Anda dalam sebuah kertas atau buku, apakah pikiranmu akan berkurang? Tentu tidak. Demikian pula pikiran Allah atau firman Allah. Kalau pikiran manusia bisa jadi buku, maka pikiran Allah, firman Allah jadi manusia. Kalau kertas atau buku dibakar, pikiran manusia tidak hilang atau ikut mati. Demikian firman Allah atau Yesus. Tubuh manusianya yang mati, tapi firman Allah, pikiran Allah kekal bersama-sama dengan Allah. Kertas atau buku terbakar sama dengan tubuh Yesus yang mati. Ini sesuai atau dalam Injil dikatakan, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus 3 ayat 18 Tidak dituliskan di ayat 1 Petrus 3 ayat 18 di atas bahwa dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai Tuhan atau firman Allah. Pikiran Tuhan mati hanya ada di angan-angan muslim. Orang Kristen satu dunia tahu, Tuhan tidak mungkin mati. Yang mati hanyalah tubuh manusianya saja. Seperti kertas berisi pikiran manusia yang terbakar. Pikiran manusia tidak hilang atau manusia itu ikut mati. Demikian pula tubuh Yesus yang mati. Pikiran Allah tidak ikut mati atau Allah Tuhan tidak ikut mati. Jadi firman Allah adalah pikiran Allah, hikmat Allah, dan kekuatan Allah. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Ketika Allah berfirman, maka firman Allah di dalam diri Allah. Inilah yang keluar dan mengerjakan segala perintah Allah. Yang keluar dari Allah hanya firman Allah. Tidak ada yang lain. Makanya Yesus dikatakan anak tunggal Allah atau anak tunggal Bapak. Yang berada di pangkuan Bapak, dialah yang menyatakan semuanya. Yohanes 1 ayat 18. Kenapa Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapak atau Rab? Kembali lagi ke ilustrasi kita tentang manusia dan pikiran manusia, serta Allah dan pikiran Allah atau firman Allah. Pikiran manusia dan manusia jadi satu. Sama seperti pikiran Allah dan Allah. Namun manusia lebih besar dari pikiran manusia. Mereka tidak terpisahkan menjadi dua pribadi. Individu berbeda. Demikian pulahlah Allah dan pikirannya. Allah lebih besar dari pikirannya. Namun, keduanya tidak bisa dipisahkan dan menjadi satu. Inilah mengapa Yesus firman Allah memanggil Allah adalah Bapak. Inilah mengapa Yesus berkata Bapak lebih besar dari Yesus. Yohanes 14 ayat 20. Bukan berarti Tuhan Kristen ada tiga. Yesus, pikiran Allah, diam di dalam diri Allah. Sama seperti pikiran manusia, diam di dalam diri manusia itu sendiri. Pikiran manusia jadi buku atau kertas. Pikiran Allah jadi manusia. Inilah yang dikatakan firman yang hidup. Allah Kristen adalah Allah yang memberikan kehidupan kekal. Karena Allah lebih besar dari pikiran atau firman Allah. Inilah mengapa Yesus berkata Aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam Aku. Dalam Yohanes 14 ayat 10. Inilah mengapa Yesus berkata Barang siapa melihat Aku, sama saja ia telah melihat Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 9. Sebab, iya, pikiran Allah dan Allah adalah satu. Tidak terpisahkan. Mudah dipahami. Clear. Sangat jelas sekali. Kalau Anda yang bungsil mau jujur, saya yakin penjelasan ini sangat mudah dimengerti. Sebab ajaran Kristen ini sangat mudah dimengerti. Baik untuk orang bodoh sekalipun, tidak perlu lulusan S3 untuk mengerti. Pikiran Allah, firman Allah, diam di dalam diri Allah. Sedangkan wujud Allah adalah roh. Makanya dikatakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapak, Allah, anak, firman Allah, dan roh kudus. Wujud Allah, Bapak, anak, dan roh kudus. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Clear. Mudah dimengerti. Jadi di awal-awal Allah berkata dalam kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah berkata kepada firman Allah yang diam di dalam diri Allah. Tidak mungkin Allah berkata kepada malaikat, sebab malaikat tidak bisa menciptakan, apalagi iblis. Jadi firman Allah menjadi manusia sudah jelas dimengerti. Kalau di Islam firman jadi buku atau Quran. Di Kristen firman Allah jadi manusia. Sedangkan Injil bukan firman Allah. Tetapi Injil itu berarti kabar baik tentang firman Allah. Firman Allah datang menolong manusia akibat jatuh ke dalam dosa. Anda dapat melihat penjelasannya di video saya yang lainnya tentang kenapa Tuhan harus jadi manusia dan mati. Linknya ada di deskripsi. Demikian penjelasan singkat saya tentang firman Allah yang menjadi manusia. Saya harap teman-teman muslim dapat mengerti supaya tidak salah paham. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Amin. Ya. Amin.